Untuk melestarikan kuliner khas Nusantara, sebanyak ke-29 UMKM dari berbagai daerah menggelar Festival Jengkol. Festival yang digelar selama 3 hari ini pun mendapat antusias masyarakat. Meski beraroma kurang sedap, namun Jengkol tetap menjadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia. Bertempat di sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat, diselenggarkan Festival Jengkol yang diikuti 29 peserta UMKM yang berasal dari berbagai daerah. Varian menu kuliner berbahan dasar jengkol yang disajikan antara jengkol balado, jengkol rendang, jengkol katsu, hingga berbagai jenis makanan lainnya seperti pastel, risol, hingga lemper berisi jengkol. Saya punya 15 harian makanan, ada lemper isi jengkol, ada pastel, ada risol, yang ini lontong isi jengkol, ini rasi bakar isi jengkol. Dari gelaran Festival Jengkol tersebut, diharapkan kuliner yang satu ini tidak hanya dinikmati kalangan menengah ke bawah, melainkan kalangan atas pun tertarik untuk mencobanya. Selain dapat menikmati kuliner jengkol, para pengunjung juga dihibur dengan berbagai acara lainnya. Rencananya, Festival Jengkol ini akan melakukan roadshow ke sejumlah daerah seperti Cilegon, Sukabumi, hingga Yogyakarta. Eric Kustara, Bekasi